Menurutnya itu kekuasaannya apa? Yang kekuasaannya itu sampai diurip-urip itu diuripi Ini kok sampai kehendak ego ini Seperti mbak yang ngerti ini Terus merencanakan pelan ini Ini bingungnya umat Ini bingungnya pemirsa Maksudnya dia mau tentang ilmu menuju ke Kasampurna yang ngurip, Kasampurna yang jati Utawi medar bahkan tentang Kapribadet Dia memakai Disitu juga menampilkan orang yang benar Dan menampilkan orang yang Salah Nah, ini juga di tanggung ke rumah Ini juga tidak masuk Ke rumah ini tetapi Jawa ini juga jiwa Jiwa yang jinawi Artinya ya Kesalahan orang itu bukan mutlak Ini gini mbak Tarno Ya Dengan fenomena Akhir-akhir ini Yang rame dibicarakan Di media sosial Ya Ini mbak Tarno Masalah Pengobatan alternatif Ya Yang dimasalahkan oleh Seorang pesulat Ya Sesuai dengan Menurut mbak Tarno Biambak ini Hadis putih mbak Pendapatnya mbak Tarno Ya Ya Dengan fenomena yang ada sekarang Yang lagi viral Ya Nah inilah Dunia itu Ya Karena dengan banyaknya media Maka mungkin sulit mencari ketenaran Atau Atau Dengan cara itu Dia itu bisa mendukrak kontennya Dan lain sebagainya Maka Dia Di situ juga menampilkan orang yang benar Dan menampilkan orang yang Salah Nah Ini itu di tangkata kekuatan Kulau Ini itu tidak masuk Kulau ini Tapi Jawa ini itu jiwa Jiwa yang jinawi Artinya Kesalahan orang itu Bukan mutlak Tapi Kesalahan orang itu Ya Mungkin kita itu karena manusia Nggak mungkin kita itu benar terus Nggak mungkin kita itu salah terus Nama ini pun Apakah dengan pengobatan seperti itu Karena pengobatan sendiri itu sebenarnya juga pencarian cara Ya Mungkin dengan cara itulah mereka itu Cara untuk mengobati Orang lain Ya Karena apa Karena ya mungkin cara Dia mencari Ilmu Dia hanya terbatas sampai di situ Jadi Ini dihubung-hubungnya Apakah itu salah dan benar Nah salah dan benar sendiri Maksudnya dengan kesalahan Caranya Caranya untuk mengingatkan orang salah itu seperti itu Kan nggak mungkin Iya Nah apalagi ini di viralkan Nah itu mbak Jangan-jangan dengan viralnya ini Dia mengambil keuntungan Nah Karena sekarang sudah zamannya konten Oke Sudah zamannya cara mencari Rezeki itu lewat Video-video yang jeleneh Kalaupun ini iya Itu kan artinya dia juga Kok tega membuka aib seseorang yang dianggap salah itu Apakah tidak ada jalan Cara untuk mengingatkan Benar Benar Nah Ini ragu Aku lagi ragu Dengan adanya seperti itu Apakah ini benar Apakah ini salah Jadi timbangan ini aku walaung orang nonton Ya Nah untuk apa menonton itu Daripada nggak ada pendidikannya sama sekali Benar Pembelajaran sama sekali Jadi timbangan orang nonton Hati yang mana ruwet dari Padang Ya Timbangan ini Hati yang Kepetangan Akhirnya Asal pencerahan Ini kan gini apa Ini ngalih Ngadu 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 Tapi zaman saat ini pun sesuai ya Kali zaman Yang pun di Karang Kali Luhur Sehingga Falsafah akan datang wayang Atau sudah diceritakan di wayang Ya Sebenarnya Wayang ini ku Wah wayangan Atau gambaran manusia hidup ini Ini Ya itu meriku ringgit Artinya Gambarannya menungsa Sehingga lewat media wayang ini Maka kita harus pandai-pandai Mencari sari Sari dari apa Dari anggit Artinya angan-angan Carilah di situ Tapi bukti ini apa Setiap ada pementasan wayang Si Ji Yang disenangi Limbuan Nomor loro Goro-goro Nomor telu Perang gagal Ya Jadi uang ini ku Senengan ini Namun dilok lelucon Kalian dilok wang gelut Betul-betul Dan ini pun sesuai Dari zaman dulu Sebelum ada kejadian ini ku Poro Leluhur ya waduhi Poro wali ini ku Terancang seperti ini ku Sebenarnya ini Mengingatkan pada kita Oh Sebenarnya dilok wayang ini ku Adalah alur cerita Nah dari alur cerita Kita mengambil inti sari Dari cerita ini ku Wau Tapi rata-rata Lek ngantuk ya Ngintai ini Bar perang gagal Atau anak mulai Bar ngintai ini Goro-goro Nah dari sini Perang gagal Goro-goro ini ku Orang ada ketetapan Langgang Jadi ternyata Uribki ambak ini Enggulai seneng Enggulai ketetapan Enggak langgang Sehingga Nek gusti ini ku Ya gusti Apus-apus Ya Nek iman ini ku Iman Abal-abal Nek yakin ini ku Yakin ini ku Merga kebutuhan Ya Nek lah Nek pun nonton zaman Si modelnya Tenggih nikilah Sinti Ustani Melebu Zaman Sengoro Ya Mergi ini ku Tandanya Zaman Sengoro Zaman Sengoro Zaman Sengoro ini ku Mulai timbul lewatu hitam Si lemeng gabus Ya Mulai Kebenaran itu mau diungkap Tapi ini Kata yang sing Purun Nampi Nah Si lemeng gabus Dengan Kebenaran-kebenaran Sing Ditampilkan di media Semuanya itu Berak Nek ditimbang Ini bobotnya Enteng banget Artinya ini ku Namung perjalanan hidup Untuk mencukupi hidup Namung ngeten loh Ngerti nameng Nyukupi buti weteng Ngerti Namung ngeten Mulanya hati-hati Ya Nanti klasukun kesan aja Waki ambak ini ku Walaupun media inggal Oke Ya Lek sakit ini ku menyampaikan lah Artinya bisa menonton Bisa memberi kawar roh Bisa memberi ilmu Gak usah ngabar-ngabar Tentang Dunya ini Bakal jadi apa Dunya ini akan Terjadi seperti ini Untuk apa Percuma Dunya ini pun ngeten Ini modelnya Jadi gak bisa Dunya ini bayangkan Tahun ini akan terjadi Ini Banyak Ini Ketok ini ku Duh tuwa tuwa wawane Duh magluk Jenggote ya Duh gondrong gondrong Oke Ngomongnya Nek siji surwa Ini Bakal dunia ini Terjadi ngerti Ini pun tanggal pintu ini Ini pun tanggal sepuluh Sepuluhan ya Yang diomongnya ini Setunggal Terjadi Ini ngeten ini Maksud ini Mergoy sepuluh Menungso Sepuluh dihormangkan Segal Dan apa Kok ngerancang Dunia ini akan terjadi Iya aneh Nek Nek ngerti Mbak ini kan Podomawan Mengambil alih Kekuasaan Gusti Atau mengambil alih Kekuasaan Tuhan Lainnya sepuluh Menungso Neku Nguripi diwira Sama apa Kok mikir Tentang dunia ini Akan terjadi Seperti ini Maksud ini kan Enaknya Tentang sesu Aku randu Sama kita gulik Dengan cara Cara Menyambut damel Atau mengubati Uang Dupaya kan Kita tidak Menangkan Kan Neku Nah Nekulah Kadang-kadang Tiang ini Salah kaprah Seolah-olah Oleh dawuh Dan lain sebagainya Neku Uang Gusti ini Badiin damel Bencono Kok ngandangin menungso Gusti capopo Kira-kira Kan tidak mungkin Tidak Menungso Kekuasanya apa Kekuasanya 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 Sampai Kekuasanya Kekuasanya Ngerti Terus Merencana Kekuasanya Bingung Umat Bingung Pemirsa Bukan diomong Tentang ilmu Menuju ke Kasampurna Ngurip Kasampurna Jati Utawi Medar Bahkan Tentang Kapri Baden Ini Kembali Tadi Ngomongkan Masalah Goro-goro Ketika di Goro-goro itu Sendirikan Ada Petruk Ada Gareng Ada Semar 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 Tembung Mesem yang merasa Amar Oh artinya orang yang tertawa tahu tentang apa yang kedatang tapi dia itu enggak artinya itu sudah enggak enggak mempunyai pemikiran yang was-was karena tahu bahwa dunia yusin ini dunia yusin ini itulah semar Hai Nah tunggu Riku gadah anak tiga Petro Gareng dan bagong Niki menggambarkan siapa menggambarkan kawulalit atau kita-kita ini Hai ngerti gara-gara niku mesti teponin ikut ini wong cilai leseng pemimpin gara-gara nopot donyo niki yu enak-enak wajah dengan kita namanya sih domonganiku gara-gara niku mesti ngerembuk tentang negara dan lain sebagainya ya telah ngerembuk negara wong cilai susah menggapakanlah untuk menghilangkan susah itu makanya gara-gara niku ngonek boleh hiburan mulai wong cilai ini bang bingung mikir negara wong negara wong negara wajah-wajahnya nyekal yongin nangini wajah ya wong cilai ini diterima sambil guyonnya sambil santai sempatnya nyambut gawe oleh dua kumpul wong bujo guyon tentrem untuk donyo niki sebenarnya enggak dari awal ya dari awal ini sebenarnya kata penjajahan kata penjajahan iku macem-macem gwe pembajak penjajahan fisik pembajak penjajahan non-fisik artinya penjajahan jasad pembajajan mental nih kawetriin mulos yang diserang niku pemimpin dikala pemimpinnya sudah lemah maka untuk rakyatnya tuh mudah untuk diracuni nah namun diracuni nikulah dati goro-goro olah dari pemimpin tuh rakyat yang merasakan penderitaannya tentu lelan jadi purun-butun purun goro-goro niku sumberi saking pemimpin-pemimpin kita niku piyambak mulai jadi wong cilai saat niki mergawa wong cilai ngomong goro-goro ngepon petrog semar gareng bagong niku lelis kadu ngomong goro ruwet lana wis tibane susah ayo seneng-seneng hehehe nah dengan cara apa kita seneng-seneng ya dengan manut kapitayani dwi-dwi ada jamaah tahlil yang melak tahlil lebih seneng iya ya ada aneh apa kok kapitayani dwi-dwi semedi melebut itu meriku benseng gmailu kok tonggong ini ngang anak no bancaan atau barian benseng ya melu itu meriku wasorasa peduli dengan kejadian alam sing di diperkirakan utawa sing diramal no wong wong sing geladur sing ngawur nih buka usah kebutan karu-karuannya semangannya mungkin ngerepati pikir awak di matur suun sangat betul no atas semua penjelasan ipun mudah-mudahan mewat penjelasannya mbah dharno semua bisa menerima dan kami sendiri sebenarnya itu agak kepikiran dalam artian gini Mbah kalau memang itu seandainya bener bahwa yang dipermasalahkan itu dampak kalau saya pikir itu sangat luar biasa disitu karena disitu kan bukan satu orang yang kena dampak melainkan disitu kan ada kumpulan bahkan disitu kan ada ada pegawai ada orang yang cari nafkah disitu kalau seandainya bener-bener itu adalah di bener-bener ditutup bayangkan kalau disitu ada orang yang cari makan cari nafkah disitu sedangkan dia itu diharapkan dari keluarganya di rumah yang sedang sakit saya sendiri kadang miris mendengar itu semua nah kalau dengan sekarang mendengarkan bahwa mbah dharno sendiri-sendiri mengartikan seperti itu sekarang agak lain dari kita untuk masalah persepsi itu disamping itu kan bukan bukan tersangka saja yang menjadi dampak termasuk orang-orang yang selama ini saya berjuang untuk menggeluti tentang alternatif itu karena alternatif itu macem-macem loh metodenya ya tidak hanya doa saja kalau di saya juga pengobatan pakai jamu atau ramuan saya kan otomatis juga nanti kena dampaknya bener-bener banget di gebiah-wiah podoasi ini alternatif itu bener terus itu padahal selama ini yang saya tekuni dengan alternatif saya maaf saya bukannya pamer ya iya alhamdulillah banyak orang yang tertolong dengan cara pengobatan alternatif tapi kalau sudah dikotori orang-orang seperti itu makanya saya tuh sebenarnya itu kadangnya ya gimana ya eman-eman jenis apakah ini serangan untuk melemahkan orang itu nggak percaya lagi dengan alternatif bisa apakah ini memang benar fenomena yang ada apakah ini settingan hanya untuk cara mencari makan segit tapi ini ku mawahu alam ya ini ku adalah mungkin dia sendiri yang membuat dia yang bertanggung jawab yang benar-benar awak dirasa melu-melu dan berikut benar banget dan semua adalah kehendak dan kita boleh berikhtiar dan semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak bahwa itu bisa tercapai kita hanya bisa ikhtiar dan ikhtiar dan terima kasih kepada Mbak Tarno yang sudah memberi pencerahan kepada kami untuk masalah ini karena kami lihat di media itu sangat ruwame banget dan sangat mengelitik hati kita Pak Makanya kami beranikan diri untuk memberi untuk meminta pencerahan dari Mbak Tarno demikian Mbak Tarno kami aturkan matur suun sangat tempat Mbak Tarno nah tempat-tempat Mbak Tarno mau hal ini Insya Allah hidup kita akan tertata ya di samping menyempurnakan hidup di dunia mudah-mudahan bisa menyempurnakan hidup kita nanti di alam akhirat ya maka dari itu kita cukupkan sampai sekian mungkin saya juga banyak kesalahan mohon dimaafkan kami tetap dengan rayu 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 darah aja khuxa kunyit mati nah hai hai luar luar ер